Hari ini kita akan membahas seputar perjalanan, jalan-jalan atau wisata, tour. Saya akan bahas satu tempat khusus, dan kita akan mencoba untuk analisis nanti apa aja sih biasanya kosa-kata yang digunakan kalau kita mau jalan-jalan, yang simple, kayak beli tiket, atau tour guide-nya, atau travel agent-nya, seperti itu. Mungkin sebelum saya mulai, kita open camp dulu yuk, memungkinkan untuk open camp. Boleh open camp. Saya akan berjalan-jalan, saya akan berjalan-jalan, saya akan berjalan-jalan. Saya akan berjalan-jalan, kita minimal wajahnya ketahuan dulu, ada ini, ada ini, selamat malam, semuanya. Sebelum mulai masuk kelas, saya mau tanya dulu, ada yang dari Pulau Sumatera kah? Kalau ada, boleh mungkin tulis dulu di kolom chat, hadir, lause, gitu. Yang dari Pulau Sumatera ada di sini. Kayaknya belum ada yang dari Pulau Sumatera ya. Hadir, ada yang dari Pulau Sumatera. Baru satu aja nih, yang dari Pulau Sumatera. Ada yang lain mungkin, dari Lampung, dari Jambi, Aceh, ya. Adakah yang lain dari Sumatera? Belum. Kalau yang dari Pulau Jawa, boleh tap dulu. Hadir, gak? Yang dari Pulau Jawa ada di sini. Sekarang. Hadir. Siapa lagi? Apa cuma Megawati di sini, saya lihat ada 20 nama nih. Ayo. Oh, halo, Nihal Karina Lindy, Nihal. Oke, yang lain? Dari Pulau mana nih sepertinya? Agak berbeda ya? Oke. Pulau Jawa hanya beberapa. Mungkin selanjutnya berarti ya. Yang dari Pulau Kalimantan, boleh hadir dulu. Coba. Ada yang dari Kalimantan? Kayaknya ini yang dari Kalimantan. Ada? Oh, ada yang dari Kalimantan. Halo. Halo, Tadjani. Halo. Ada lagi yang dari Pulau Kalimantan? Ada. Oke. Lanjut. Melipir lagi ke Indonesia Timurnya lagi. Yang dari Pulau Sulawesi ada? Di sini? Oh, hadir ada. Oke, halo. Kak Tidja. Oh, Kak Bungalan. Alicia, Nihal. Oke, oke. Berarti kalau di Sulawesi sekarang harusnya selisih satu jam. Saya pakai WIB harusnya sekarang. Di sana berarti pakai WIT ya. WIT atau WITA. Mungkin sebagian ya. Oh, Nihal, Nihal. Andre, Taja, Cipha, dan Minun, Halo. Oke, oke. Itu tadi dari Sulawesi. Kalau yang dari Pulau Papua ada? Ada yang dari Pulau Papua malam ini? Oke, sepertinya belum ada yang dari Papua ya. Hari ini kita akan membahas perbahasan yang cukup ringan sih sebenarnya kita bahas wisata satu tempat hari ini. Masih sedikit kalau ada yang beberapa dari kalian ikut di kelas open kelas kemarin, Pungkai Keh di bulan yang lalu, itu saya juga bawa untuk yang kota Beijing ya. Tapi kita agak sedikit banyak waktu itu. Terus kita juga bahas sedikit kondisi kota Beijing secara umum ya. Nah, hari ini saya bawa kita buat jalan. Trade, dua hari, satu malam ya. Erreyo. Kira-kira biasanya kita akan menemukan kosa kata apa saja. Nah, hari ini kita fokusnya membahas satu tempat di daerah pinggiran South Auburn-nya Beijing. Namanya itu adalah Kupei Shui-jen, alias Kupei Watertown. Jadi itu adalah kota ya, kota kuno, bisa dikatakan juga sedikit kota kecil kuno ya, yang dijadikan tempat wisata dan juga cukup terkenal di Beijing. Namun lokasinya memang di pinggir Beijing ya, jadi cukup jauh untuk ditempuh dengan kendaraan umum ataupun juga menggunakan kendaraan primadi. Seperti apa sih lokasinya? Kita akan bahas hari ini. Nah, nanti kita juga akan ada trial, uji coba untuk percakapan nih. Kalau kalian mau setting sama teman-teman, aduh, pas banget nih, minggu depan kita mau jalan-jalan, kita mau tour, holiday. Kira-kira ngomong pakai mandarinya gimana ya? Terus gimana sih cara menyebutkan jumlah biaya perjalanan kita? Hari ini kita akan membahas sedikit di antaranya. Tadi, kita akan lihat, bisa lihat, share screen saya. Boleh di-type in dulu, ada yang bisa komen mungkin? Bisa lihat ya tampilan layar saya. Bisa lah sih. Oke, oke. Hasi set-set aja. Disini kita mulai lihat untuk tema kita hari ini. Kita akan wisata dua hari. Dua hari ini. Malam ini kita jalan-jalan, besok kita pulang. Udah balik lagi ya, kita dari Kupe Watertown. Karena tempatnya ini sebenarnya lebih enak karena dia tergolong luas. Jadi sebenarnya banyak spot-spot yang lebih seru juga untuk, yang seru juga nggak kalah seru sebenarnya untuk dikunjungi. Tapi hari ini kita akan melihat hari pertama dah, hari kedua tournya enaknya kemana saja. Buat yang belum mengenal atau belum pernah mendengar Kupe Shoejan ini sendiri, saya udah siapin satu video di sini untuk nanti di-plan, mana tahu ya, any year, pengen main ke Peking, pengen nginep, melihat Kupe Shoejan. Moment-nya, kan-kan. Sementara saya setting dulu, Abi. Terima kasih. 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 Kupe Shoejan alias Kupe Watertown. Jadi seperti namanya, jadi dia adalah unsur Shoei, air. Seperti background saya juga, ada airnya. Memang kotanya ini merupakan kota yang bisa dikatakan untuk relax atau untuk sekedar family vacation. dan umumnya biasanya yang datang, dan umumnya biasanya yang datang yang datang yang datang ke sini jarang sendirian. Biasanya bersama dengan family ataupun juga minimal mereka ada partner untuk berwisata ringan. terima kasih. yang terima kasih. Dan umumnya biasanya yang datang kemudian, dan umumnya biasanya yang datang kemudian. kehidupan pada zaman dinasti terima kasih. Jadi, bentuk struktur kehidupan dari arsitektur-arsitekturnya itu sangat merepresentatifkan kehidupan di zaman Lampas. Jadi, setiap daerah itu terdapat kanal-kanal sungai. Jadi, mereka itu terhubung dengan sungai-sungai kecil, dan juga dikelilingi oleh barisan-barisan danau-danau kecil juga, dan juga bangunan-bangunannya. Jadi, bisa dikatakan Hubei Watertown ini juga merupakan tempat yang udara-nya sangat sejuk dan bersih, masih cukup sejuk. Karena juga posisinya tadi yang disebutkan itu ada di pinggiran daerah Beijing. Sudah hampir perbatasan menuju ke Hubei. Dan mereka di sana juga daerahnya masih sangat, udara kontrolnya masih sangat-sangat baik. Dan juga bisa lihat langit yang sangat cerah di sana. Dan juga untuk daun dan juga pepohonan itu masih sangat cukup banyak dan rindang di daerah situ. Sehingga disebut sebagai tempat yang juga sumber dari Taoyuan. Nah, yang juga unik di sini, di Hubei Watertown ini sendiri adanya satu buah tembok China yang juga terhubung, yang menjadi keunikan si Hubei Watertown ini. yaitu Sema Tai Changcheng. Karena Sema Tai Changcheng di sejati kita. Sema Tai Changcheng di sejati kita. Jadi dia ini tembok Sema Tai ini sendiri merupakan tembok China yang agak unik bangunannya. Dan dia ini bisa dikatakan strukturnya cukup baru. Agak sedikit berbeda dengan tembok China yang waktu lalu saya juga sempat bahas di materi Beijing, seputar kota Beijing. Ada satu temboknya yang cukup terkenal atau yang menjadi objek wisata namanya adalah Pataling Changcheng. Tapi Pataling Changcheng itu dia agak sedikit peak ya. Cliff-nya itu atau perbukitannya cukup terjal ya. Tapi kalau si Sema Tai itu dia justru punya spot-spot scenerik yang cukup landai tanahnya. Dan makanya dia juga disebut Ziyo Ren So Changcheng. Dia memiliki keunikan dari tipe dinding si Great Wall tersendiri. Dan juga memiliki jalannya cukup landai sehingga kuda itu cukup enak untuk berjalan di zaman dahulu kan. Karena tembok China itu sendiri memang digunakan untuk sebagai palkuan, sebagai pelindung, palku kuoja. Tujuan utamanya itu adalah palku hao kuoja. Dan sebagai tembok penjaga juga ya. Jadi kuda-kuda para bisa dikatakan penjaga juga sangat nyaman untuk berjalan di atas itu. Dan di sana juga terdapat yeyong. Tujuan utamanya. Jadi ada, bisa dikatakan kayak tangga menuju surga ya. Jadi dia tuh ada karena jalannya cukup landai, seperti yang digambar ini. Ini memang benar-benar ada di kupe ya. Jadi dia posisi si tembok itu memiliki anak-anak tangga yang cukup landai, yang tidak begitu tinggi, jarak antar tangga dan tembalnya tidak terlalu tinggi, sehingga memudahkan untuk menanjak. Dan waktu menanjak itu posisinya karena keren dan jadi bisa kelihatan satu mata peci di atas. Makanya semat hai chong chong itu memiliki punikan tersendiri dengan ada di kupe water palace. Itu segitlah tentang semat hai ya. Nah, kalau untuk jalan-jalan ke kupe shuizen itu sebenarnya bisa untuk trip satu hari juga bisa. Sebenarnya i re yu, kita seringnya kalau orang sana bilangnya i re yu, alias jalan untuk one day trip. Atau er re yu, two days trip. Atau san re yu, deng-deng-deng-deng. Tanya untuk kei chong chong chong. Jadi boleh tiga hari trip, empat hari trip dan segala macam. Nah, kalau ke kupe shuizen, umumnya orang akan pergi untuk memilih i re yu atau liak re yu. Karena i re yu mereka akan berarti nginap dua hari, satu malam. Hitungannya satu hari tetap. Terus mereka akan menghabiskan waktunya dari pagi jalan menuju ke daerah kupe. Ini kan tadi di pinggir kota Beijing. Jadi perjalanan itu cukup lama, berangkat pagi dan eksplor kupe shuizen itu selama banyak seharian sampai besok paginya lagi. Jadi bisa dikatakan menginap malamnya di kupe shuizen untuk melihat pemandangan di pagi hari dan juga malam hari. Karena jujur ini tahun watertownnya itu sangat gede banget sebenarnya. Jadi kalau mau setengah hari kayaknya agak sedikit rugi gitu ya, main ke sana. Akan lebih enak kalau mau quoye ya. Minap sehari gitu. Oke. Oke. Ada banyak juga spot-spot selain ini ya. Tapi lazimnya banyak wisatawan itu akan lebih memilih ke tempat ini. Yang pertama ada shanding jiao tang, alias gereja di atas bukit. Nah ini unik ya. Jadi kupe shuizen itu bukan hanya tempat orang China untuk berwisata, tapi juga bisa melihat gereja di atas bukit. Nanti kita bakal tahu. Lalu ada juga ying hua shuyuan. Ying hua shuyuan alias itu bisa dikatakan library di zaman dahulu ya. Perpustakaan tempat buku di satu tempat itu. Ada juga yue lao shi. Yue lao shi. Ini adalah semacam kelenteng ya. Ataupun tempat untuk mengikat janji gitu ya. Atau ingin menuliskan surat-surat impian ataupun cita-cita bisa ditempat. Dan yang terakhir adalah sematai chong chong. Nah kita lihat hari pertama masing-masing. Shanding jiao tang. Shanding jiao tang. Jadi si gereja bukit ini memang dia adanya di salah satu bukit gunung atasnya di si daerah Watertown. Jadi karena dia saking luasnya. Itu ada satu kawasan bukit dan disitu ada sebuah gereja dengan style mirip-mirip Changnan punya. Jadi ada perpaduan budaya kultur Changnan. Baitian shi shen pi luy yi de xiao hua yuen jiao tang. Dan shou wanshan jiu shi bei yi yi xing guang di yang de shi ni jian ru. Jadi dia pagi hari itu tampilannya akan tampak seperti gedung yang dipenuhi dengan tumbuhan. Karena banyak sekali tanaman-tanaman hijau yang menjadi hiasan di sekitar area gereja itu sendiri dibangun. Nah kalau malam hari justru di area halaman depannya itu sangat banyak sekali lampu-lampu ya. Yang dihiasi dengan bentuk-bentuk dan rupa seperti lampu gantung juga ada. Kalau nantinya kalian memilih 2 hari nginap. Nah itu biasanya malam boleh main lagi dan bisa melihat penampakan gereja di malam hari dengan klub-klub lampunya. Jadi di gereja ini bukan hanya bisa menyaksikan acara Misa ya. Di gereja ini juga punya kegiatan ibadah Misa dan juga ada kegiatan paduan suara terkadang atau ibadah juga. Dan kalian juga bisa request kalau yang pengen nanti nih. Aduh pengen ke Kupe Shui Zhen, pengen ke gerejanya. Mau coba menikah di sini gitu ya. Mau bikin acara nikahannya di sini juga boleh. Mereka membuka akses untuk siapapun yang mau mencoba untuk merasakan sensasi menikah di gereja. Jadi di malam hari memang viewnya itu cukup-cukup cantik ya. Jadi kalian sangat direkomendasikan untuk pergi ke gereja ini. Ada yang rencana mau ke gereja ini? Boleh dicoba eksplor lagi nanti. Boleh kalian cari Shanting Chow. Ini adalah tempat wisata yang juga sifatnya edukatif. Kalau tadi kan kita udah ke gereja, sekarang kita sifatnya edukatif. Jadi di sini bisa melihat berbagai informasi sejarah lampau yang ada di daerah Kupei Shui Zhen sendiri, daerah kota Kupei ini. Karena di situ juga ada pertahanan, ada kisah sejarah juga. Jadi banyak arsip-arsip juga sejarah disimpan di sana. Jadi kalau kalian datang ke daerah entry-nya, ke bagian halaman luasnya ya. Halaman luar si pintu masuk library itu sendiri. Kalian akan melihat jalan tapak itu seakan-akan itu adalah jalan hidup seseorang selama dia belajar. Yang menandakan bahwa kita itu hidup itu terus untuk belajar. Dan kalian selama berjalan di atas tapak demi tapaknya si teras menuju ke top ataupun pintu masuknya si perpustakaan ini akan menemukan pemandangan yang cukup indah. Karena posisinya juga hampir cukup, belum 360 sih, tapi cukup bisa melihat pemandangan di sekitar Kupei alias Kupei Town itu sendiri. Jadi sambil menatap, sambil memikirkan masa depan selama belajar. Jadi selain kalian bisa jalan-jalan ke sana, setiap menjalani area gedungnya ya, gedung si perpustakaan ini sendiri. Bisa juga melihat berbagai macam arsip-arsip pidato pada zaman lampau. Bagaimana mereka mempersiapkan pidato-pidatonya dan juga bisa baca beberapa buku-buku ilmiah. Di situ juga ada disediakan dan juga jurnal-jurnal. Jadi nggak cuma sejarahnya aja tapi ada juga penelitian-penelitian yang sudah diakui dan dibuat di situ dan dijurnalkan. Seperti itu. Kalau yang tertarik buat nantinya jalan-jalan sambil belajar mengenal budaya dan juga sejarah lampau dari China, salah satunya kupe shi chen shi ta ja kli shen ta i jong tifang. Tempat yang bisa dipilih. Saya akan mencinta lingkit tifang. Ini adalah namanya Yue Laozi. Yue Laozi ini tempat yang cukup unik. Karena yang suka atau yang sedang punya pasangan mungkin ya. Suka mau ke Yue Laozi tang shi chen ta i jong tifang. Karena dia letak posisinya itu berada di depannya itu nanti ada semacam kayak apa ya bisa dibilang. Fountain ya. Fountain ataupun air mancur lah ya. Air mancur untuk meminta doa gitu ya. Jadi kalian di situ yang punya pasangan. Jadi kalian bisa nih yang punya pasangan boleh masuk ke dalam kelentengnya nanti di situ boleh minta kayak tanda tangan ataupun juga bukti untuk pengesahan lah ya suratnya. Terus nanti di situ minta dibuatin nih cap sampelnya gitu. Surat cinta ataupun juga surat impian ya. Wish kalian gitu. Boleh banget. Nanti akan digantung di antara surat-surat lainnya di situ. Ada tempat khusus. Jadi areanya itu cukup luas. Dan di situ juga bakal bertemu banyak banget gantungan surat-suratnya. Hampir mirip dengan tempat-tempat yang ya ada beberapa wisata juga sih yang bisa menawarkan seperti ini ya. Cuman dia keunikannya adalah lebih ke arsitekturnya yang juga simpel seperti yang digambar ini kalian bisa lihat. Nah kalau sudah dari tempat edukasi pengen buat wish atau pengen buat doa boleh banget datang ke. Sama-tai. 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 Nah kalau tadi kita sudah selesai dari gereja visit. Terus kita juga ke perpusakaannya. Terus kita lanjut ke klenteng buat doa ya. Kita lanjut ke tembok China-nya. Tembok Sama-tai. Sama-tai itu merupakan salah satunya tempat yang diperlukan. Tempat yang juga menyimpan arsif sejarah di masa Ming. Masa Ming. Ming-tai itu juga. Yemo atau Chong Chong. Jadi mereka ini dibangun di masanya Ming juga. Dulunya memiliki tempat yang bisa dikatakan sebagai pertahanan yang cukup unik. dan juga sedikit berbahaya. Karena posisinya tadi juga cukup landai seperti yang tadi kita sebutkan. Dan agak sedikit berbeda dengan tembok China-tembok China yang lain. Ada patah ling, ada mu Tianyu. Tapi sama tai ini dia lebih unik. Jadi dia ada secara umum itu total memiliki dua puluh pos jaga, pos garda gitu. Yang paling spesialnya juga di tembok Sama-tai itu ada yang bisa dikatakan semacam klip atau puncaknya. Puncak yang bisa melihat secara umum 360 kota kita, kota paging itu sendiri. Karena tadi kita sudah bilang dia ini unik, tapi dia juga bisa dibilang berbahaya karena posisi letaknya tidak cukup tinggi daratannya. Tapi dia cukup mampu untuk melihat dataran paging secara menyeluruh. Jadi untuk pertahanan itu sangat-sangat membantu untuk melihat kondisi busuk kalau datang pada zamannya. Jadi kalian bisa kalau main ke sana, pengen lihat kota paging secara besar dan secara luas, boleh mendaki sampai ke puncaknya Sama-tai ini. Dan Sama-tai ini juga dinobatkan oleh UNESCO sebagai tembok awal. Karena pembangunannya itu dimulai dari mereka sebelumnya. Jadi sehingga terbangunlah tembok-tembok yang lain. Dan juga mendapatkan penghargaan dari New York Times, News Times, New York Times News, di nomatkan sebagai yaitu tempat wisata, kalau jaman sekarang sebutannya 25 tempat wisata yang tidak boleh terlewatkan di dunia. Jadi Sama-tai yang Cina salah satunya, yang dinobatkan oleh New York Times. Dan bagi yang tertarik, pengen tahu, salah satu bentuk dari tembok Cina boleh banget lihat Sama-tai. Keunikannya agak jauh berbeda memang dengan tembok Cina yang ada di Beijing lainnya. Kayak tadi yang saya sebut Pataling sama Mu Tianyi. Jadi ada tiga sebenarnya, bagian dari tembok Cina. Tapi bukan ujungnya. Jadi disclaimer dulu nih, kalau ke Beijing bukan berarti melihat ujungnya tembok Cina. Itu hanya bagian dari tembok Cina. ya oke? Oke? Cela jadi di sini kita suka, selanjutnya di hari ini kita akan sering mencuri keilihan sebelumnya. Nah ini kita sudah disediakan sehari-hari yang. Sehari-hari sudah jalan-jalan ke beberapa tempat. Hari kedua kita akan pergi ke Yongsun Ranfeng. Sema Xiaoxao Shui Zhen Yuji Yuan Hong Tahasi Dan Chengchuan Chengchuan alias naik perahu Berlayar Oh bukan berlayar sih Ya berperahu lah bahasanya Jadi Yongshun Ranfeng itu Kita akan melihat ada satu tempat nantinya Budaya lokal Mungkin sebagian dari kita justru akan mengira loh Ini kok kayaknya kita juga punya gitu Kalau ada juga Sema Xiaoxao Sema Xiaoxao itu adalah tempat untuk penyimpanan Penyimpanan arak pada zamannya Sekarang juga masih dipakai Masih ada penyimpanan araknya Terus Shui Zhen Yuji Itu adalah kantor pos Kantor pos di daerah Kupei Watertown Jadi karena dia merupakan tadi Dia merupakan town ya Kota Jadi di kota itu disediakan berbagai macam fasilitas Memudahkan mulai dari kota mini Mulai dari tempat kantor pos Lalu ada juga rumah Ada juga akses tembok untuk berinteraksi Ataupun juga untuk lalu lintas Dan segala macam Jadi semuanya disediakan disana Dan ada juga Yuan Tong Pass Yuan Tong Pass ini adalah tempat untuk semacam meditasi Tidak bisa dikatakan sih Tapi sekarang juga lebih dibuka untuk umum Hanya untuk wisata saja Dan terakhir Chong Jun Kembali ikutakan Disini ada Yong Shun Ran Fang Yong Shun Ran itu adalah artinya sendiri merupakan Membatik sih sebenarnya Mungkin ada beberapa yang pikir Membatik memang orang China juga membatik Dan mereka pada awalnya juga menggunakan metode yang cukup tradisional juga Sama seperti kita masih pakai canting Batik juga Mereka juga menggunakan rumputan untuk membuat warna Dan juga khas batiknya sendiri Dan Di sini kalian bisa langsung melihat proses pembuatan atau batik Pembuatan batik Kain batik dari warga setempat Disitu bisa dibantu juga Dan bisa mengenal Kita juga belajar langsung cara membatiknya Bukan cuma tahu Bagaimana proses pembuatan batik mereka Tapi juga bisa belajar ikut Nah Disitu kalian juga bisa menikmati Jadi karena ini Kupe Shun Ran juga sudah digubah menjadi tempat wisata Maka area si Yong Shun ini sendiri Yong Shun itu sudah diubah juga untuk area pisah Melatih kita untuk uji coba berbatik Membuat batik Dan disitu sudah ada mentor khusus Jadi ada semacam pelatihan singkat ya Mengajarkan kalian bagaimana cara untuk membatik Dan bisa untuk dibawa pulang Jadi kelas batik ikut Mungkin dengan membayar biaya yang sudah ditentukan gitu ya Kalian sudah bisa mendapatkan macam alatnya Dan nanti bisa dipandu untuk proses pembuatan cantik Jadi di China juga ada yang namanya batik ya Membatik Cuman untuk model dan bentuk agak Bukan agak sih Cukup berbeda dengan model batik kita juga Selanjutnya Ini adalah tempat penyimpanan untuk arak Jadi di zaman dahulu ini juga ada satu khusus Satu tempat namanya Chufang ya Gudang Arak Dimana bagian depannya itu selalu dikelilingi dengan Beberapa lampion-lampion unik Di malam hari yang akan menyala dengan terang Di depan area arak Gudang arak penyimpanan ini sendiri Di situ kita bisa melihat juga Beberapa alat-alat yang digunakan pada zaman dahulu Untuk menyimpan ataupun melakukan fermentasi Untuk si arak ini sendiri Sehingga disimpan dengan layak di sana Bahkan alat dan juga Mesin-mesin Zikaman dulu kan belum ada mesin ya Tapi tools-tools yang dipakai itu masih ada di sana Bahkan masih digunakan Jadi cukup terawat Di sana kita bisa menonton Jadi waktu kita berkunjung ke sana Itu nanti akan ada beberapa Orang-orang yang sudah ahli Ahlinya lah ya Yang biasa mengerjakan arak itu Pembuatan arak itu yang akan menunjukkan ke kita Proses pembuatannya dari awal sampai akhir itu seperti apa Lalu bisa mengizinkan kalian juga untuk mencicipi Bisa cicip juga Bagaimana hasil dari pembuatan arak itu sendiri Dan bisa juga dibeli Jadi bisa beli dalam bentuk jar Ataupun dalam bentuk botol ya Jadi Nah araknya ini agak sedikit perlu diwaspadai juga Jadi arak ini punya tingkat alkoholnya sekitar 55 ya 55 dan itu rasanya sangat kental dengan taste-nya orang utara Jadi kalau yang pengen mencoba araknya Atau pengen tahu rasanya minum arak buatan China ya Khususnya orang-orang di Beifang Orang-orang utara itu taste-araknya seperti apa Boleh dicoba untuk dibuat Di Sema Xiaoshok Kalau jalan-jalan ke daerah Hubei Shenzhen Oke Kita pergi ke kantor pos Nah di kantor pos ini Posisinya juga berada di Tangshejian Ada di jalan sekitar Kota sebutnya di sana Tangshejian Alias itu ada nama jalan kecil-kecilnya Karena memang kotanya cukup besar, luas Jadi diberi nama jalan kecil Dan Tsekuku Kutejian Dia memiliki gedung yang cukup unik Dan juga agak sedikit elegan Jadi di dalam itu ada banyak sekali Bergantungan ataupun berletakkan surat-surat Dan juga souvenir-souvenir Jadi bagi yang pengen Atau punya hobi koleksi Koleksi amplop Ataupun juga perangkut-perangkut Di zaman-zaman Belanda Zaman-zaman Uno Boleh banget Dikunjungin tempat kantor posnya Di dalam kota Kupei itu sendiri Bahkan di situ juga Bagi yang punya hobi juga Untuk menulis-nulis surat Di dalam area kantor posnya itu Juga disediakan Kursi dan juga meja-meja kecil Untuk para tamu Kalau mau tulis surat Atau mau buat surat-surat Yang mau dikirim Dan segala macam Masih bisa diperkati Oke, ini adalah Sui Chen Di sini Kita akan terus menerima Yang Tong Ta Si Yang Tong Ta Si Itu merupakan Bisa dibilang pagoda Pagoda Di mana kita bisa melihat Sejarah Ataupun ingin mempelajari Sejarah Dinasti yang Sempat menduduki Wilayah Kupei Sui Chen Dan itu juga bisa Dijarikan tempat Untuk kalian Boleh untuk Refleksi Ataupun juga Semacam ingin meditasi Segala macam Boleh banget Di tempat ini Karena di pagoda ini Sendiri Aksesnya terbuka Untuk umum Dan bisa dinaiki Hingga ke atas Hanya ada beberapa Spot yang dibatasi Yang masuk akses Lantai mungkin Dengan alasan keamanan Jadi tidak semua Untuk di open Dan di sekitar areanya Juga itu dibuka Untuk Spot foto Jadi Bebas Nah itu tadi Untuk perjalanan Pagoda Alias pagoda Kalau diibaratin Ya pagoda Bulat sih Istilahnya ya Nah yang terakhir Tadi adalah Chuan Chuo Chuan Jadi yang terakhir Kita juga bisa Naik kapal Berjalan Mengelilingi Seluruh area Kupai Chuo Chuan Karena tadi saya bilang Kupai Chuo Chuan sendiri Merupakan kota Watertown Kota air Dimana terdapat Kanal-kanal air Dan sungai-sungai kecil Yang menghubungkan Setiap tempat Jadi Disarankan juga Boleh Naik kapal Atau naik perahu Untuk keliling-keliling Sekedar melihat Semua Bedung-gedungnya Tentunya Yang tadi Saya sebutkan Itu sebenarnya Bukan semuanya Udah mewakili semuanya Tapi itu hanya Sebagian yang Merepresentatif Untuk tempat-tempat Wisa Soi 如果 Dajat Sang Kupai Chuan Dajat Kepay Chuan Dajat Saat Kepay Chuan Ngahang Cang Dajat Dajat Boleh Kalian Lihat dulu Tempat-tempat Sudah Kita Kepay Chuan Kepay Chuan Kepay Chuan How Jysuk Kepay Chuan Kepay Chuan Dajat Dajat Tifa Jadi tadi kita sudah belajar mengenal sedikit ya pengetahuan tentang Kube Shui-jen, wisata ke Kube Shui-jen. Tapi kalau untuk wisata tersendiri kira-kira ada apa aja sih kosa kata yang digunakan lazimnya untuk belajar ataupun berkomunikasi kalau teman-teman semua mau ke China nanti jalan-jalan, butuh ngomong seperti apa, bahasanya seperti apa, atau kosa kata lazim yang digunakan apa. Kita hari ini akan bahas sedikit kosa kata tersebut. Yang pertama, Yang pertama, ini ada Tua Shao, Tua Shao artinya berapa ya. Tua Shao, Tua Shao Qian berapa duit ya. Tua Shao Qian berapa duit. Ji, Ji ini juga berapa. Namun yang membedakan untuk Tua Shao dan Ji itu ada beberapa nilai yang tidak bisa menggunakan Tua Shao dan tidak bisa juga atau digunakan mengganti Ji. Tapi Ji umumnya itu untuk countable. Atau yang bisa dihitung. Ji Sui, Ji Geran, Ji Hao. Jadi tanggal berapa, berapa umurnya, berapa orang. Jadi yang masih bisa terhitung. Tapi untuk多少, itu adalah nominal yang uncountable. Berbedaannya, hampir berbeda dengan how much dan how many. Sia一个, Yuan. Juga Yuan, jika我们在中国说, 大家如果去中国的时候, 大家会听到一些说, jika十元,四元,两元,三元. Jadi kalau ke China, umumnya kita akan dengar beberapa orang menggunakan Yuan untuk berdialog, menyebutkan harga. Sepuluh Yuan, tiga Yuan, empat Yuan, dan seberapa macam. Itu merupakan Chinese Yuan. Dan biasanya disebut juga Kuai Qian. Kuai Qian itu juga sama sih nilai nominalnya. Jadi kalau ke China dengarnya ada yang ngomong Yuan, ada yang ngomong Kuai Qian, itu semua nilai komfortnya sama. 10 Yuan, 10 Kuai Qian itu yang没有区别. Dan kalau ada yang tanya renminbi itu apa? Kalau renminbi itu adalah mata uang currency sebutannya. Jadi renminbi itu ibaratnya kalau kita di Indonesia, kita sering lihat di bawah itu sebutannya IDR. IDR itu Indonesian Rupiah. Seperti itulah RMB. Tapi kalau pengucapan kita lebih ke Rupiah RP-nya dipakai. Rupiah. Nah, Yuan lebih ke situ. Walaupun Yuan juga dipakai di beberapa area untuk perbankan, penulisan juga pakainya Yuan. Jadi Yuan lebih lazim bisa untuk ngomong dan juga penulisan. Tapi umumnya banyak untuk komunikasi. Yuan. Selanjutnya, Menpiao. Nah, ini yang lazim juga ya kalau kita jalan-jalan. Kita perlu tahu Menpiao. Tiket masuk. Itu sangat penting ya kan? Kalau kita jalan-jalan kita harus tahu Menpiao. Siai ke Lusing She. Lusing She. Lusing She itu adalah travel agent. Di mana travel agent itu kalau jalan-jalan atau wisata biasa kita nggak mau ribet deh kita karena banyak ya. Ayo kita pakai travel agent aja. Biar dia yang atur semuanya ya. Hal yang anpak itu. Rekeng anpak itu yu lusing she. Jadi kegiatan itinerary-nya itu udah diatur sama travel agent. Jadi lusing she. Kalau mau jalan misalnya terlalu lelah untuk naik transportasi umum. Lebih baik kita rentang. Kita harus jalan-jalan untuk akomodasi kita gimana nih? Siapa yang urus gitu ya. Mulai dari mengurus makannya, tempat tinggalnya gitu ya. Itu disebut dengan Jus. Jiu-tien. Jiu-tien itu sendiri adalah hotel ya. Jiu-tien itu hotel. Feng-jing. Feng-jing. Pemandangan. Antai. Antai. Aturan atau rencana. Mengatur juga bisa. Tergantung diikuti dengan kata apa. Wo lai antai. Wo lai antai. Saya yang atur. Wo mefa antai. Saya tidak bisa atur. Recheng antai. Rencana perjalanan ya. Kita nanti lari. Wang fan. Nah ini juga biasa kita lazim. Kalau kita mau pergi jalan-jalan. Kita bakal beli tiket. Atau kita perlu beli kendaraan. Sewa kendaraan gitu ya. Apakah itu sekali jalan. Ataupun balik round trip ya. Sebutannya ya. Itu kita sebut wang fan. Chu-fa. Chu-fa berangkat. Kita berangkat sekarang. Recheng. Recheng agenda. Jinten de recheng an-pai zeng yang hari ini. Agenda kita apa. Jia-chi. 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 Itu adalah libur ya. Atau masa libur. Jia-chi. 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 Kita masih punya berapa waktu. Oke. Masih ada 10 menit. Kalau gitu saya mau undang dua orang untuk baca dulu deh. Di sini ada Lindy. Lindy. Jia-chi. Jia-chi. Lindi terima. Jia-gi. Jia-chi. Jia-chi. 你好,老师 OK, Alicia 来, Alicia,可以 跟我 du一下,好吗? 多少 钱 几 远 门票 旅行社 租车 住车 住宿 住宿 酒店 酒店 风景 风景 安排 安排 往返 往返 出发 出发 热乘 热乘 假期 假期 OK,谢谢你 下一位我来邀请 这里 谁说 安排 安排 在不在? 安排 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 好像不在吧 那我来 安排 在吗? OK,安排 吴红啊 在不在? 你好,我是 OK,吴红啊,你好 那吴红啊来跟我读一下好吗? 多少 多少 钱 钱 钱 钱 几 几 几 连 连 连 连 门 门票 门票 旅行社 旅行社 租车 租车 住车 住宿 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 酒店 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 OK, 风景 风景 安排 安排 往返 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 OK, 出发 Oke, re cheng, re cheng, re cheng, re cheng, re cheng, di e cheng, naik, cheng, ok, jia qi, jia qi, ok, Oke, terima kasih. Jadi, ini ada beberapa kosa kata yang hari ini bisa kita masukin ke dalam percakapan. Jadi, diingat beberapa cara penyebutannya tadi ya. Ada yang mau mencoba? Satu kali lagi saya kasih kesempatan, boleh raise hand? Ada yang mau raise hand? Coba baca. Ya? 旅行社 旅行社 OK 租车 OK 住宿 对 酒店 酒店 对 风景 安排 安排 对 王府 王阪 王阪 OK 出发 OK 日程 假期 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 OK 好 谢谢 Nadine 这样都很不错 OK Nah ini beberapa kosa kata tadi ya Yang lain mungkin boleh nanti latihan ya Di percakapan ya Boleh digunain kesempatannya Untuk melatih komunikasinya juga 好 现在我们就继续到下一个 Di sini sudah ada percakapan Tiga orang langsung 张力 Ada张力 Ada Lily Ada Tawei OK Nah di sini yang pertama 张力 我们叫 我们家七 去哪儿 啊 去古贝 雪镇 怎么样 你们去过吗 我没去过 去过 你历利呀 风景很美 那里也可以去看司马台长城 Jadi, percakapan di sini, kalian bisa lihat yang pertama ada Cangli. Jadi, kita liburan ke mana? Pergi ke Kubei Watertown gimana? Kalian sudah pernah pergi? Saya belum pernah pergi. Jadi, kalau kita belum pernah, kita boleh bilang, Kalau sudah pernah, seperti yang Lili barusan katakan, Dia bilang dia sudah pernah pergi. Di sana juga bisa pergi melihat tembok besar sematai. Lalu, Tawai menjawab, 太好了. Wah, hebat, bagus. Lili bisa bantu kita, dong, ya? Pasti dong bisa, gitu ya. Tawai menjawab, jadi kalau kalian juga ingin menyatakan kesanggupan, Boleh menggunakan Tawai menjawab, Atau langsung aja, Koei, itu juga bisa. Koei, Tangan ran kei, Tangan ran itu artinya, Tentu bisa ya. Tentu, itu lebih absolute levelnya. Saya bisa siapin kegiatan kita, Beli tiket, Terus akomodasi, Dan juga rentan. Jadi, Kita masih ada 3 menit deh. Oke, kita coba. Saya mau panggil 3 orang di sini. Ada yang menjadi Congli, Ada yang menjadi Lili, Ada yang menjadi Tawai, ya? Kita coba di sini. Ada Megawati, Tzai, Ma. Megawati. Lu, Tzai. Oke, Megawati, Tzai. Nah, Kita coba di sini. Michael Tzai, Michael Tzai, bukan? Tzai. Oke, Michael Tzai. Oke, Michael Tzai, oke. Sehingga saya ingin David. David Tzai, Ma. Tzai, Ma. Oke, Nah, Di sini sudah ada 3 orang, Berarti Megawati jadi Congli, ya. Megawati jadi Lili, sorry. Conglinya Biar David Tzai, W itu ada Michael, oke? Mere, Mere, Congli. Womeng jai qi, Chuu nara, er? Chuu nara, er? Chuu nara, er? Oke. Nika? Mere, Bikku fai shui zhen, Zemmo yang? Zemmo yang? Zemmo yang? Nimen jih guo ma? Chuu guo ma? Chuu guo ma? Oke. Oh, Womeng jui guo. Oke. Lili? Jig wo, fun fun清、 heng mei. Na li yekhe yi qi khan xi ma tai chang 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 chang. Okay. Oh tai hala. O migong wu yung za uxin shi ton za jih chong an pile. Yi chong an pile. Rih-cheng an-pih-la. Lili, 可以帮我们吧? Tandang kui, rih-cheng an-pih-la. Men-chau, tzu-su, tzu-su. Oh, ok. Tandang kui. Tandang kui. Ok. Wo hui an-pih- Rih-cheng an-pih-la. Rih-cheng an-pih-la. Rih-cheng an-pih-la. Mai-men-chau. Mai-men-chau. Tzu-su. Tzu-su. He-choo-choe. He-choo-choe. Ok. Siesi-sie an-in-man-san-way. Lanjut. Di sini. Ada yang mau coba lagi? Bertiga. Ayo. Saya kasih kesempatan satu kali lagi. Boleh,老師. Ya. Siapa nih? Erna ya? Ok. Erna satu. Siapa lagi? Ini ada lor ya? Ok. Lor. Ada satu lagi? Siapa? Ayo. Butuh satu lagi nih. Oke. Saya coba panggil kalau gitu. Ada Juni. Halo Juni. Cepet-cepet. Cepet-cepet. Ok, ok. Nah. Ini mensangke, Pak. Berarti di sini. Sebentar saya lihat ya. Erna jadi Congli ya. Lalu Juni jadi Lily dan Lorian jadi Tauwe. Ok. Ya, boleh dicoba. Lalu-tepet. Women jia qi, 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 qi. Jemayang, nimen qi guo ma? Ok, qubep shui jen Qi qubep shui jen Jemayang, nimen qi guo ma? Ok, tawai na? Womai qi guo Ok Qi guo Feng jin han me Nari ye koi Qi kan Si ma tai Ok Nari ye koi Nari ye koi Qi kan Si ma tai Si ma tai Chang cheng Chang cheng Chang cheng Ok Tai hala Womun bu yong zau Li xin shetuan Zohu re cheng an pai la Lili koi yi Bong womun ba Um Dangan koi yi Woi an pai Re cheng Huo dong Huo dong Huo dong Huo dong Re cheng huo dong Mai Men piao Ju suu Ju suu He Ju ce Iya Mai men piao Ju suu He ju ce Lanjut ya Jadi ingat Kalau kalian ingin menyatakan ekspresi pernah Woi chui guo Kalau belum pernah Woi me chui guo Juste jeng le shuo And然后呢 Oh No Ve jeng le shi jen guang sii l o So y This y Chui guo Woi chui guo Tsui wajo Uo Woi chui guo Woi chui guo Woi chui guo Terima kasih telah menonton! 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 Tadi apatauids names, Saya menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi bisa dilihat juga keempat kalimat ini Contoh yang pertama Saya hari ini sangat sibuk Jadi, saya hari ini sangat sibuk. Terima kasih. Sampai jumpa. Hari ini, kami sekeluarga pergi wisata. Sangat melah. Terima kasih. Kegah tidak suka makan tanggau. Kegah tidak suka makan tanggau. Kakak laki-laki kurang begitu suka. Tidak terlalu suka makan kek atau huwai. Jadi, bu tai. Dan gunakan kata bu tai. Terakhir, kita bisa lihat lagi. Hari ini, saya tidak ingin menjaga. Jadi, hari ini weekend. Jomoh artinya weekend. Saya tidak terlalu ingin keluar jalan-jalan. Kalian jalan duluan saja. Kalian pergi main saja dulu. Jadi, bu tai siang. Bu tai siiwan. Oke. Dan di sini, saya akan lihat ini. Bu tai siang. Bu tai siiwan. Jadi, penggunaannya seperti ini. Format bentuk kalian. Oke. Hari ini, kita akan berbicara tentang banyak video. Semoga kalian bisa berbicara tentang banyak video. Semoga hari ini, demo-nya bisa digunakan nanti. Kalau jalan-jalan, beberapa di antaranya. Tadi ingat, kalau kita tanya, Women Chachi Chinar. Kita liburan ke mana? Jem lo am hai. Re jeng am hai. Kosa kata penggunaan ini sangat perlu dan cukup penting. Dan sering digunakan juga biasanya. Oke. Terkait materi hari ini, ada yang mau ditanyakan? Mungkin sekilas. Waktu kita memang sudah cukup habis. Loh over ya. 14 menit. Mohon maaf juga sebelumnya. Ada? Saya kasih waktu satu menit. Oh ya? Ya,老師. Loh, ko, tai, bla bla bla, le, ken, hen, su, mo, jipie. Hen itu bukan. Hen itu sangat. Tai itu paling. Tai itu di atas dari hen. Wohon pussi, wohon ta, le. Itu dengan wohon pussi, wohon ta. Itu biasanya levelnya yang kurang. Jadi hen itu masih sangat. Tapi Tait itu paling sangat Saya sangat suka Saya sangat suka Jadi Saya sangat suka Tapi saya sangat suka Itu paling sangat suka Seperti Kalau sangat Seperti Sangat Sangat dengan Tait Saya sangat suka Saya sangat suka Tait Sampai seperti itu B很高 Oh Oh Thank you Okay Okay Thank you Alex Ada lagi yang boleh tanya Kan Men Kan 1分钟 Malu Lepas Okay Nah Kalau tidak Lepas 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 menit, mohon maaf semuanya mudah-mudahan hari ini materinya bisa digunakan, untuk materi nanti saya coba kasih ke Femben nanti saya kirim setelah kelas selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati